Pemirsa acara puncak upacara hari ulang tahun ke-71 Bayangkara akan digelar di kawasan Monumen Nasional hari ini. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama Rekan Cikal Mutazam dan Juru Kamera Amin Subarkah serta pilot drone Muhasin Jalan. Cikal. Ya Cikal, bagaimana situasi perayaan hut Bayangkara ke-71 pagi ini? Apakah keamanan sudah makin diperketat di sana? Ya Popi, saat ini upacara dari hut Bayangkara ke-71 sudah dimulai dan untuk pengamanan sendiri kami tadi melihat memang sudah dilakukan di beberapa ring di sekitaran silang Monas. Khususnya untuk akses masuk di punta Monas itu sendiri, kemudian sampai ke parkir lapangan irti. Kami pun tadi selain undangan VVIP atau Pejabat Tinggi Kepolisian maupun Pejabat Tinggi Negara, itu tidak bisa masuk melalui pintu utama Monas tetapi dialihkan melalui pintu dari lapangan irti. Ini menandakan bahwa memang pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk melakukan penjagaan keamanan. Dan tadi juga acara dari hut Bayangkara ini sudah dimulai sekitar pukul 7 tadi. Popi, kami tadi melihat ada yel-yel seperti itu dari 14 batalion. Ini menandakan bahwa untuk hari Bayangkara ini yang ke-71 ini menandakan sudah dimulai. Dan benar sekali Presiden Jokowi Dodo memang dijadwalkan hadir dalam hut Bayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara kali ini. Presiden Jokowi pun sudah hadir di sini dan segera akan memimpin jalannya upacara. Menarik jika kita melihat tema yang diangkat dari kepolisian dalam hut Bayangkara kali ini. Yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan profesionalitas kemudian juga modernisasi untuk beraih kepercayaan dari masyarakat. Jika kita melihat bagaimana perkembangan dari zaman ke zaman begitu kemudian tindak laku kejahatan juga mulai berkembang. Artinya di sini pihak kepolisian juga harus mengikuti dari perkembangan zaman sehingga nantinya untuk segala penindakan, pelanggaran hukum, kemudian juga untuk meraih kepercayaan dari masyarakat perlu adanya masuk ke perkembangan zaman itu sendiri. Ini pula yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian sebelumnya pada persiapan menuju hut Bayangkara ini. Dan kemudian untuk acara kali ini juga dibungkus dan dipakaj dengan menarik. Nantinya ada pertunjukan dari kepolisian nantinya akan melakukan tari dari tradisional maupun tari kolosal. Dan ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan hut dari Bayangkara ini dilakukan di Monas. Yang pertama adalah mengikuti gerak dari presiden agar tidak terlalu jauh. Kemudian juga dirasakan di Monas agar nantinya masyarakat juga bisa melihat langsung bagaimana nantinya aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik itu tari, kemudian paduan suara, dan juga penampilan dari drum band. Jadi kita akan menunggu bagaimana nantinya aksi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu apakah sudah ada informasi terkait dari pidato presiden Joko Widodo di perayaan hut Bayangkari ke-71 ini? Iya memang selain menjadi inspekstur upacara di hut Bayangkara kali ini, Presiden Joko Widodo juga nantinya akan melakukan pidato begitu setelah adanya prosesi upacara ini. Memang ada sedikit informasi yang kami dapatkan mengenai apa saja yang nantinya rencananya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam poin utamanya, ia akan menyampaikan bahwa perlu adanya sinergitas di lini kepolisian. Kemudian juga ada pengembangan-pengembangan dalam kinerja kepolisian terutama untuk kembali meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Dan juga terutama adalah bagaimana kepolisian ini bisa memberikan keamanan yang begitu maksimal kepada masyarakat. Dan ini tentunya akan dilakukan setelah evaluasi-evaluasi kinerja kepolisian selama paling tidak satu tahun terakhir ini. Dan nantinya juga akan ditambah juga nanti akan ada beberapa pemaparan juga dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Nanti akan kita tunggu juga bagaimana nanti pemaparan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih laporannya reporter Cika Multazam dan juru kamera Amin Subarka serta pilot drone Muhassin Jalal melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta.